selamat menikmati selamat menikmati baiklah untuk kisah yang pertama ni datangnya daripada Muhammad Hisham Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kisah yang saya nak ceritakan ni adalah kisah sewaktu saya dengan seorang kawan sepejabat saya pergi ke bangunan pejabat baru kamilah yang waktu tu baru je siap kiranya bangunan tu masih kosong lagi tau waktu kisah ni terjadi ok macam ni tau ceritanya sebenarnya kan sebelum-sebelum ni kita orang budak-budak ofis ni dah dengar macam-macam cerita yang jadi dekat bangunan baru ni dan pak gad yang jaga dekat bangunan tu pun cerita tau kata dia dia pernah nampak kerusi duk berjalan sendirilah bunyi tapak kaki turun naik tangga tengah-tengah malam lah dan macam-macam lagi lah kisah yang diceritakan daripada pak gad ni dan bila kami pergi tengok-tengok bangunan baru tu kan pak gad tu siap bagi lagi bukti untuk nak tunjukkan yang dia tu tak menipu tau dan tambah menyeramkan lagi dekat bangunan ofis baru kami ni pernah berlaku satu kes kematian waktu zaman pembinaan dululah eh waktu tu kan ada seorang pekerja warga Indonesia tiba-tiba je meninggal waktu dia tengah berehat kawan-kawan dia waktu tu ingatkan dia tengah tidur tau tapi kejut punya kejut punya kejut eh tak bangun-bangun pula kan rupa-rupanya dah tak ada nyawa dah kawan tu dan bila dibawakan ke hospital untuk nak buat post mortem doktor sahkan kematian dia disebabkan oleh covid katanya memang kecoh lah waktu tu kan masa tengah dalam masa fasa renovation tu pula kan saya pernah jugalah pergi visit bangunan tu dan masa tu kan geng-geng kontraktor tu siap pesan lagi kata dia kat saya apa tau jangan merayau seorang-seorang sebab ada pekerja dia tu merayau seorang-seorang kena sorok pula dah nak dekat maghrib barulah jumpa dan bila dia tanya dia cakap dia sesat korang bayangkan lah eh punya lah angker bangunan tu sampaikan pekerja sendiri pun boleh sesat dalam tu memang angker sangat-sangat lah kalau macam tu kan dan diorang beritahu lagi tau dekat dalam bangunan ni memang tak boleh buat kerja sorong-sorang kalau leka je kan kita leka buat-buat kerja tu kan ada je lah benda yang jadi nanti lagi satu kan diorang sentiasa je rasa macam kena perhatikan kalau setakat nampak kelibat kat tangga tu kan ataupun nampak kelibat dekat toilet ke ataupun dekat lift tu itu dah macam jadi perkara biasalah diorang kata ialah sebab benda tu dah selalu sangat jumpa dah selalu sangat jadi last-last diorang buat tak tahu je sebenarnya kan kalau nak difikirkan lah eh benda-benda tu tak adalah kacau sangat pun cuma sakat-sakat macam tu je dan akhirnya kan ofis baru saya ni pun yang dalam pembinaan sejak daripada tahun 2013 tu pun siap juga akhirnya kalau nak diikutkan macam-macam jugalah masalah yang menyebabkan kelewatan tapi tak bolehlah saya nak ceritakan semuanya kat sini hakikatnya tak mudah rupanya nak binda bangunan ni eh hampir 10 tahun jugalah baru siap patutlah banyak benda yang menumpang ialah bangunan tu dah lama sangat kan dan kami sekarang ni dalam proses perpindahan tau dan kami pindah mengikut peringkat berperingkat-berperingkat lah eh ada departmen yang dah mula berpindah tapi banyak lagi yang masih belum kalau pergi sana ofis tu memang masih lengang lagi cuma dipenuhi dengan kotak-kotak yang belum bersusun ok nak dijadikan cerita lah eh ada satu tengah hari tu saya dengan kawan saya ni pergi visit haa beside visit lah tingkat yang bakal kita orang nak gunakan tu lah saya ni kerja dekat tengkat 19 dan kawan saya ni pula dekat tengkat 21 tau sampai je dekat sana saya baru perasan yang saya terlupa bawa akses kad lah pula ih alamak macam mana ni ih akses kad aku tertinggal lah pula eh tak apalah kau follow je aku haa kita pergi tengkat 21 dulu haa aku nak hantar barang ni barang departmen aku ni kat sana haa lepas tu kita pergilah tengkat 19 kita tengok pula tempat engkau tu bagus juga engkau terlupa bawa akses kad kau tu haa kita bolehlah gerak sekali aku bukan apa weh seram juga kalau aku seorang-seorang kat sini dan bila saya fikir-fikirkan lah haa yelah eh betul juga apa yang dikata tu dan saya pun sebenarnya seram juga sebenarnya kalau seorang-seorang kan tak tahulah kenapa saya rasa kan macam dalam ofis baru tu macam ada sesuatu je bila masuk je kan rasa macam duk kena berhati je dan waktu dalam lift pun haa saya rasa benda yang sama dah dan daripada dalam lift lagi saya dah rasa macam tak sedap hati tau so bila sampai je lift kami ni dekat tingkat 21 haa kami pun terus lah pergi ke ruang nak menempatkan bilik kawan saya ni dan memang pintu semua dah dikunci lah haa nasib baik lah kawan saya tadi dia bawa akses kad kan kalau tidak memang tak boleh masuk lah ceritanya lepas dah hantar barang dia tu haa kami turun pula ke tingkat 19 untuk nak tengok tempat saya pula kan dan selesai tengok dekat tempat saya dekat tingkat 19 tu kan saya pun terus lah ajak kawan saya tu balik sebab kan daripada tadi haa saya memang dah rasa tak sedap hati sangat-sangat kan dah rasa tak syok je rasa macam rimas pun ada tau bang sebab rasa macam sentiasa je kena berhati eh dah lah dah lah jom lah kita gerak aku rasa tak sedap hati lama-lama kat sini rasa kan macam ada benda je duk tengok kita daripada tadi eh okey lah okey lah jom-jom eh tapi kan sekejap sebelum kita balik ni kita singgah sekejap tingkat 18 boleh tak si Yanis ni ha baru je whatsapp aku suruh aku tangkap gambar dekat tingkat 18 pula aduh leceh lah macam ni eh jom lah jom lah cepat lah kita setelkan cepat-cepat ambil gambar tu lepas tu kita terus gerak aku betul-betul ni serius aku cakap aku memang tak sedap hati sangat-sangat dah ni dan kalau anda semua nak tahulah eh yang buatkan saya ni rasa betul-betul tak sedap hati ni sebab dekat tingkat 18 ni lah ada kes kematian pekerja Indonesia lah gitu dan memang eh kalau boleh kan saya ni memang nak elak memang saya tak nak pergi langsung lah dekat tingkat 18 ni tapi ya bila dah orang kata ofis dah suruh kan nak tak nak kena jugalah pergi kan so kita orang pun turun lah dekat tingkat 18 sampai dekat tingkat 18 tu so macam biasalah kan kawan saya pun touch SS card dia tu dekat card reader sebelah pintu tu kan dan saya pun buka lah pintu so kami berdua lah masuk ke dalam tu pusing-pusing dekat dalam tingkat 18 tu ambil semua gambar ni kan kita orang memang warah waktu tu memang nak buat cepat-cepat je settle lah ambil gambar apa semua kami pun terus lah nak balik sampai dekat pintu nak keluar tu kan kawan saya pun touch lah SS card dia tu dekat card reader kat sebelah pintu tu kan saya pun tarik pintu alamak sekali pintu tu tak boleh nak terbuka dia touch lagi sekali saya tarik lagi tapi masih sama juga pintu tu masih lagi tak boleh nak terbuka eh ya Allah sudah apa hal pula pintu ni eh apa hal ni weh tadi elok je ni ni tak boleh nak keluar pula ni eh masak kita macam ni weh dah lah kat sini mana ada orang siapa yang nak tolong kita bukakan pintu ni aduh lah eh ada benda nak ganggu kita ke apa ni dan sekali lagi tau kami cuba lagi nak buka pintu tu tapi sama juga masih lagi tak boleh nak buka masa ni kan memang kita orang of course memang kita orang dah panic sangat-sangat eh apa ni weh mampus kita ni mampus kita macam ni eh kau cubalah call siapa-siapa weh minta tolong datang sini ke apa ke dan saya pun whatsapp lah dalam grup ofis minta dia orang tolong datang rescue kami yang dah tersangkut dekat tingkat 18 tu saya baru je tekan send mesej tu minta tolong kan tiba-tiba muncul seorang budak admin doktor senyum bukakan pintu tu untuk kami eh waktu tu ni kan saya memang dah tergamam dah member saya ni berani pulak dia dia tegur budak tu tau eh kau ni lajunya sampai kau ni daripada mana Azrul aku ada je dekat kontrol room bawah tu dari tadi aku tengok korang ni duk kehulu kehilir kehulu kehilir aku tengok kat CCTV tu nampaklah korang naik tingkat 21 lepas tu turun tingkat 19 kan lepas tu turun kat tingkat 18 ni pula tu lah ini yang sangkut kat sini kan aku lupa nak inform kat rider belah dalam tingkat 18 ni memang ada problem itu pasal lah korang tak boleh nak keluar waktu ni kan lama tau saya diam je dalam hati saya lah patutlah daripada masa saya masuk tadi saya rasa macam kena perhati je rupa-rupanya bukan hantu yang duk perhatikan saya budak-budak admin ni lah yang duk perhatikan saya sambil tergelak-gelak dalam kontrol room tu dan sekian dan ini adalah kisah surat Malaysia yang pertama pada hari ni macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni suspens je kan mula-mula dia pergi bangunan ofis yang baru dia tu dia asyik macam rasa kena perhati je kan rupa-rupanya yang perhatikannya budak dalam kontrol room tengok dia daripada CCTV rupanya okey lah sebelum kita pergi ke kisah yang kedua pula hari ni Abang KSM nak ucapkan terima kasih pada tukang Momo Puteri Sepi Ika Pizat dan Syed Muhammad dan Nazmi Nakri kerana sudi support dan join sahabat KSM terima kasih banyak-banyak pada anda semua semoga anda semua dikurniakan rezeki yang melimpah ruah dan kesihatan yang baik insyaAllah okey komen pula eh daripada ajam-ajam 3186 hadir mendengar KSM bercerita lagi terbaik mantap padu terima kasih ajam-ajam daripada MHR 9908 memang rare cerita last tu jadi guru silat tapi tak ada anak murid pula kata dia okey lah daripada Anwar Ibrahim 9465 Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Abang Wahadir semoga KSM semakin berkembang semoga KSM pun sihat walafiat dipemudahkan segala urusan dunia akhirat amin amin ya Rabbul Alamin terima kasih KSM kerana menghiburkan kami semua geng-geng KSM ni kisah-kisah horror KSM menarik dan best banyak pengenjaran yang berguna untuk kita semua semoga KSM terus berkembang insyaAllah okey daripada Atma Kasumah 123 cerita satir gagak tak pernah dengar tapi satir lalat pernah dengar lah kalau satir lalat ni pula untuk menuntut ilmu kebal yes dah join sahabat KSM dah terima kasih Atma Kasumah 123 eh sebab dah join sahabat KSM terima kasih banyak-banyak okey daripada Hasnah Rukiah Sufiyah Assalamualaikum semoga sihat-sihat selalu hendaknya KSM ya dan dipemudahkan segala urusan harian terima kasih dan Waalaikumsalam Hasnah Rukiah Sufiyah terima kasih banyak-banyak atas komennya daripada Ahlan-Alan 152 salam KSM dan semua pendengar KSM sambil kerja sambil layan KSM best sangat-sangat terima kasih Ahlan-Alan daripada Muhammad Fazli Ruslan 8649 dia bagi Abang KSM love terima kasih banyak-banyak untuk love-nya tu daripada Nur Faizah 93 Nur Adriana Fatih 22 salam daripada Sabah KSM memang terbaik terima kasih dan Waalaikumsalam Warahmatullah daripada Mas Sura 1983 Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Kisah Seram Malaysia Mas hadir lagi terima kasih Mas selalu hadir dan support Kisah Seram Malaysia daripada Arif Baling Mari terima kasih banyak-banyak Mr. Arif Baling daripada Syed Muhammad Al-Hinduan Abang KSM penyampai terbaik daripada Singapura terima kasih orang Singapura apa khabar hari ni ok tak nak buang-buang masa lagi jom kita terus dengan kisah yang kedua untuk hari ni ok baiklah untuk kisah yang kedua ni pula datangnya daripada Zaini Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baiklah cerita ni berlaku dalam tahun akhir 80-an macam tu dan masa tu akak ni bersekolah di sebuah sekolah terkenal dekat bandar Keluang tu dan akak ni duduk dekat asrama tau asrama perempuan dengan asrama lelaki ni duduk sebelah menyebelah je dan asrama perempuan dekat bawah bukit asrama lelaki pula dekat atas bukit dan berdepan dengan asrama perempuan ialah ampayan pelajar-pelajar lelaki dan ampayan pelajar-pelajar perempuan pula ada dekat bahagian belakang bersebelahan dia dengan hutan jadi memang jaranglah pelajar-pelajar perempuan sidai baju waktu malam almaklumlah kita orang ni kan memang penyegan orangnya yelah sopan je kan orang perempuan ni mainlah sebenarnya kan bukan tak diingatkan dek warden supaya jangan basuh baju dan sidai baju waktu malam tapi yelah kan dah siang duduk sibuk pergi sekolah ada kelas tambahan lagi petang-petang sekarang pula kena pergi padang kan nak siap-siap lagi nak mandi lepas tu nak solat jemaah lepas tu baca yasin pula sambung lagi prep sampai pukul 11 malam jadi kan satu-satunya masa yang free nak basuh baju tu tanpa gangguan ni lah selepas prep tu je lah ataupun lebih tepat lagi menjelang tengah malam tau ok nak dijadikan cerita lah salah seorang senior lelaki ni biarlah Kak letakkan nama dia sebagai S je tau ok orangnya tu boleh tahan handsome jugalah tapi badan dia kecil je dan si S ni budak yang agak pendiam lah nak dijadikan cerita malam tu kan S dengan beberapa orang kawan dia lah dia ni pun pergilah basuh baju dekat bilik membasuh yang disediakan dekat asrama tu dan orang lain waktu tu kan semua dah siap dah basuh baju tapi si S ni kan tak siap-siap membasuh lagi yelah kan waktu tu katanya dia basuh baju stok untuk 3 hari punya menimun baju dalam baldi dan lepas seorang demi seorang tau kawan-kawan dia ni dah siap membasuh tinggallah diri seorang-seorang tu bunyi orang basuh baju lah tu eh so si S ni tak takut tau sebab dah biasa kan dan bukanlah pertama kali dia basuh baju malam-malam tapi entah kenapa entah malam tu keadaan asrama tu cepat betul senyap sunyi selalunya kan walaupun dah pukul 12 malam macam ni masing-masing budak-budak dalam dom ni duduk berborak-borak lagi pok pen-pok pen orang kata tak habis lagi berceritanya tu kan tak pun ada juga yang buat operasi memasak migi sambil sambung menelaah pelajaran lah eh tapi kan malam tu memang lain macam sikit tau masing-masing dah senyap sunyi sepi mungkinlah diorang ni kepenatan agaknya masing-masing dah tidur awal dah lepas je si S ni dah siap membasuh baju dia tu dia pun pergilah menyidaikan pakaian dia tu sambil-sambil si S ni sidaikan pakaian ni sambil-sambil tu dia sempat-sempat jugalah menjeleng dekat dom asrama puteri dan waktu tu dia nampak semua dah senyap sunyi je masing-masing pun dah lena dibuat mimpi agaknya kan selepas siap menyidaikan pakaian si S ni pun naiklah ke dom dengan dom si S ni dekat dekat 2 tau dan S ni pun simpan baldi dalam almari letak pun semua siap-siap pun semua dan dia pun dah penat agaknya waktu tu dia pun teruslah naik atas katil ok katil S ni kan dia bahagian atas tau dia katil double deka dia duduk kat belak atas tau dan ketika si S ni nak menarik langsir nak menutup tingkap tu lah si S ni terpandanglah ke bawah dekat ampayan tu tadi tu lah eh sahaja je waktu tu dia nak perhatikan tempat ampayan tu tau nak tengok dekat situ kot-kot ada baju yang dia baru sidai tadi tu terjatuh ke atas lantai ke apa ke kan so dia pun perhatikan lah eh pandang dia perhatikan betul-betul masa dia tengah duk perhatikan tu kan masa tu lah si S ni ternampak ada seorang yang sedang menyedai pakaian tau jadi hairan lah si S ni kan eh bukan tadi aku seorang ke yang last masuk baju masa aku sidai baju pun tadi tak perasan pula ada orang lain ni siapa pula ni jadi ni kan bila dah macam tu kan dia nampak ada orang sidai baju waktu tu makin tekunlah si S ni duk perhatikan je orang yang tengah sidai baju ni dan gelagat budak tu yang tengah sidai baju tu kan dia macam menarik tau menarik perhatian si S ni untuk nak pandang je tau sebab si S ni rasa budak yang tengah sidai baju tu macam dia pernah nampak dan sememangnya sangat-sangat kenal siapa yang tengah sidai baju tu tiba-tiba je bulu romba si S ni meremang-remang Ya Allah Astagfirullahalazim tak mungkin lah ishtakkan lah dan masa ni kan mata si S ni macam terpaku je dekat susuk tubuh yang tengah sidai baju tu pelahan-lahan kan budak yang tengah sidai baju tu mendongak dia pandang ke atas tau memandang ke arah si S ni yang tengah pandang dia tu seolah-olah macam dah tahu dah yang S tu tengah pandang dia dan budak tu kan dia senyum kan darah si S ni dah terasa macam berhenti mengalir kejap dan jantung S ni dah rasa macam nak meletup dah waktu tu dan terkedulah dia waktu ni kan wajah yang sedang memandang sambil memandang pada dia tu saling tak tumpah macam muka dia sendiri macam muka S tu sendiri terus time tu juga si S ni pengsan tau sedar-sedar je dah masuk waktu subuh dah dan S pun dah demam pandang setelah waktu tu dengan badan dah menggigil-gigil lah dipindekkan cerita lah hari tu S tak sekolah lah kerana demam dan S tu berjanji takkan sidai baju waktu malam lagi serik dah kata dia dan sekian dan ini adalah kisah seorang Malaysia yang kedua pada hari ni macam mana kisah Kak ni pasal kawan dia yang nama S ni si S ni tengah sidai-sidai baju kan dia buat orang kata yang last sekali pasuh baju sidai baju tengah-tengah malam walaupun dah warden kata jangan sidai baju malam-malam tapi bila dah siap tu kan dah naik dia punya asrama tu dia tengoklah tempat sidai baju tu sekali nampak dia tengah sidai baju balik semula kat bawah tu siapa yang dia nampak tu sebenarnya ok lah sebelum kita terus ke kisah yang ketiga pada hari ni kita baca dulu komen-komen daripada pendengar daripada Manparang 91 Channel salam hadir bang KSM semoga sihat-sihat selalu semuanya insyaAllah wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh daripada Lee Apache assalamualaikum KSM dan geng-geng KSM semua wa'alaikum salam warahmatullahi semoga kita semua dipanjangkan usia dimurahkan rezeki yang berkat amin kesihatan yang baik amin dan dijauhkan segala apa yang kita tak ingin ni amin amin ya rabbal almin saya ni peminat video dan cerita seram sebenarnya dulu banyak juga channel cerita-cerita seram yang saya tengok tapi selepas jumpa channel KSM ni saya banyak tengok channel KSM je tak perlulah saya beritahu channel yang mana ya ok saya suka dengan cara penyampaian KSM humble and low profile je terbaik Alhamdulillah dan terima kasih banyak-banyak Lee Apache atas sokongan je ni yelah kita ni bukan siapa-siapa kan kita buat macam mana kita macam ni lah korang sembang-sembang kan abang cerita abang cerita kat korang ni macam ni lah abang sebenarnya ok seterusnya daripada Fazrin Izzat 8529 assalamualaikum abang KSM dan semua pendengar greeting from Coco Island always enjoy all your video saya ingat nak sharekan kisah seram yang jadi dekat Coco Island ni tapi nantilah insyaAllah waalaikumsalam Fazrin ya kalau ada masa nanti type-type lah kan bagilah ke abang KSM insyaAllah nanti abang bacakan kisah Fazrin ya ok daripada Amin Jamal 2405 salam abang KSM waalaikumsalam berada balik kerja je pukul 11 malam terus layan cerita abang KSM memang mantap lah bang terus maju jaya abang salam daripada Amin permatang pauh Pulau Pinang terima kasih dan apa khabar orang Pulau Pinang ya sama juga untuk awak sekeluarga semoga dimurahkan rezeki diberikan kesihatan yang baik Amin Amin Ya Rabbal Alamin daripada Dark Knight 4553 terbaik abang KSM terima kasih banyak-banyak Dark Knight daripada Zero Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abang KSM dan sahabat semua waalaikumsalam diucapkan kepada abang KSM dan sahabat semua yang memberi salam Teluk Intan hadir support bang terima kasih Zero ok daripada Rosilah Wati 4909 salam hadir KSM waalaikumsalam daripada Aisyah Uthman 8209 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh KSM waalaikumsalam salam dari Bogawan Sabah hadir tengah malam layan KSM misterinya cerita kedua tu masuk alam bunian kot Anwar ni saya terus google cari cerita tentang Anwar ni bagaimana khabar Anwar masa ni agaknya memang menarik kisah ni abang KSM kisah-kisah yang lain pun semua best-best belaka nak dengar pula kisah abang KSM sendiri lepas ni mesti lebih menarik cerita tentang baju bandar tu pula seramnya weh baiklah insyaAllah abang KSM memang dah rakamkan pun video tempat kat mana yang kisahnya terjadi pada abang KSM sendiri cuma buat masa sekarang ni abang KSM nak tunggu biar subscriber dah ramai sikit lah kan baru seronok cerita pasal pengalaman sendiri sebab sekarang ni kurang lagi kan nanti insyaAllah jangan kisah memang abang KSM akan buat teruskan sokongan insyaAllah daripada DMK Izam 6866 Assalamualaikum KSM dan rakan-rakan semua Sungai Petani hadir support channel KSM terima kasih banyak-banyak orang Sungai Petani ya daripada Muhammad Hussein 7789 Assalamualaikum KSM dan semua pendengar Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga kita semua sentiasa berada di dalam Rahman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Muhammad Hussein 7789 Ok tak nak buang-buang masa lagi Jom kita teruskan dengan kisah yang ketiga untuk hari ni Ok baiklah untuk kisah yang ketiga ni datangnya daripada sahabat kita Encik Fendi daripada Singapura Assalamualaikum Rukis SM Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Fendi asal daripada Singapura dan kisah yang saya nak ceritakan ni adalah pengalaman seram saya terdengar Pontianak mengilai sewaktu saya memancing dengan anak saya lah cerita ni eh Ok macam ni tau kisahnya biasanya kan setiap 3 ataupun 4 bulan sekali saya isteri dengan anak-anak akan balik ke kampung di daerah Teluk Mas Melaka dan kami akan balik ke rumah peninggalan metua saya tu lah dan kedua-dua metua saya ni dah meninggal dunia tau jadinya bila mereka dah tak ada ni saya dengan adik-adik ipar saya lah yang akan bergilir-gilir balik ke rumah pusaka ni untuk nak jenguk-jenguk lah sambil bersih-bersihkan kawasan rumah pusaka tu kalau tak buat macam ni kan habis rosak macam tu je nanti rumah pusaka tu so saya dengan adik-adik ipar datanglah bergilir-gilir kan untuk nak cek untuk nak bersihkan rumah tu kejadian seram ni berlaku pada tahun 2018 macam tu dan waktu tu giliran saya pula untuk nak pergi jenguk rumah pusaka tu lah eh jadinya kan saya dengan isteri dengan anak lelaki sulung saya pun berangkat lah daripada Singapura ke Melaka dipendekkan cerita lah bila dah siap bersihkan rumah tu kemas-kemas apa yang patut kami pun pergilah ke rumah sepupu sahaja je lah eh nak bersembang-sembangkan diorang tu dah lama tak jumpa kan alang-alang kita orang dah sampai Melaka ni memang biasanya kami akan cari lah sedara mara kan sebenarnya kan KSM saya ni kaki pancing tau jadinya kan masa saya tengah berborak-borak dengan sepupu tu diorang ada sebut tentang satu spot memancing yang katanya memang best tau ada dekat spot ni kan ada dekat daerah Alay katanya Alay ni dekat mana eh Abang KSM tak tahu kalau ada nanti minta tolong komen eh Alay ni dekat mana ok masa dengar dia cerita tu pun oi saya dah rasa seronok dah bang katanya kan kat situ banyak ikan dan memang best kalau dapat memancing dekat area situ dan saya waktu ni kan dengar diorang cerita tu oh kepala otak tu mulalah dah plan kan esok ni kan kalau pergi memancingkan situ pun best juga kan dan keesok kan siang harinya saya pun pergilah rikis spot tu yang sepupu saya bilang tu lah kan dan saya tengok tempat tu oi memang pot orang memancing lah dekat situ kan dia macam dekat hujung tu jalan mati tau dan dekat sebelah kiri jalan tu pula ada tempat untuk berjalan kaki tapi jalannya tu agak besar jugalah boleh muat satu kereta tau bang dan kalau ikut laluan tu kita boleh jalan masuk ke dalam lagi sampailah dekat tepi laut bila dah tengok-tengok kan tempatnya macam baik macam menarik juga saya pula memang sentiasa dah stand by dah joran tu kan memang sentiasa je ada dalam boot kereta saya dan kalau ikutkan hati saya waktu tu lah memang nak je saya memancing masa tu juga tapi bila saya dah riki-riki tu kan tengok air tu masa tu air tengah surut kan saya plan malam nantilah saya datang semula nak memancing masa air tengah pasang lah nanti so malam tu kan saya tanyalah anak saya dia nak ikut tak saya pergi memancing so anak saya pun setujulah nak ikut kan sekali dengan isteri saya pun nak ikut juga katanya dia tak berani nak tinggal dekat rumah tu sorang-sorang tapi waktu ni saya tak bagilah sebab dia tengah cuti solat waktu tu saya ni bukan apa bang risau pula jadi apa-apa pada isteri saya tu nanti lagi pula malam tu malam Jumaat tau jadi kan saya pun hantarkan isteri saya pergi ke rumah saudara dah hantar isteri saya tu saya dengan anak lelaki saya ni pula teruslah pergi ke spot memancing yang saya dah riki siang tadi daripada rumah nak ke tempat memancing tu tak jauh pun tau dalam 5km je bila dah kami sampai dekat jalan mati tu tadi dekat situ kan saya nampak ada 7 ke 8 biji motor lah diorang ni macam budak-budak tengah melepak dekat situ lah dan dalam hati saya ni mungkin lah diorang ni tengah melepak agaknya kan dan saya pun angkatlah tangan kasih simbol tanda salam perkenalan lah macam tu kan dan nampak diorang pun angkat tangan juga diorang siap tegur saya lagi bang datang mancing ke bang haa sedara saya kata kat sini pot bagus itu yang nak terai mancing sini ni haa ya bang di sini memang ramai bang orang datang sini nak mancing pot sini okey lah juga bang banyak juga ikan kat sini haa lepas tu saya pun ucapkan terima kasih dan terus memandu masuk ke laluan perjalan kaki tadi dan saya terus pandu kereta saya ni masuk dalam tu pandu terus ke dalam lebih kurang 200 meter macam tu saya pun sampai lah dekat pot tu dan saya pun mula pasang umpan tau pasang-pasang-pasang saya pun mulalah mancing kan masa tengah duk memancing-memancing ni saya dengar tau bunyi anjing dekat belakang ni duk menyalak-menyalak menyalak-menyalak dalam hati saya ni eh apa benda lah agaknya yang diorang nampak kan tapi memang kuat bang memang kuat betul anjing tu menyalak tapi waktu ni kan saya buat tak tahu je lah saya pun terus lah memancing memancing punya memancing punya memancing lempar punya lempar je orang tu daripada pukul 9.30 malam sampailah pukul 12 malam seekor ikan pun tak dapat bang sampaikan anak saya pun dah boring dah waktu tu tapi saya masih lagi nak cuba lagi sebab diorang kata kan kat sini banyak ikan takkanlah sekor ikan pun saya tak dapat jadi kan saya pun sambung lagi mancing kan tenang-tenang memancing lagi lah mancing-mancing-mancing lebih kurang jam 12.30 malam macam tu saya nampak tau ada satu kenderaan masuk tau menuju ke arah saya tapi kereta tu berhenti lebih kurang jarak dalam 30 meter tau daripada tempat saya dan keluarlah dua orang perempuan daripada kereta tu dan saya nampak lah boleh nampak dengan jelas sangat mereka ni macam pegang satu bungkusan tau saya pun perhatikan lagi tau apalah yang diorang ni nak buat dekat sini malam-mal muta macam ni kalau lelaki tu saya tak kisah sangat bang kalau lelaki tu mungkin lah nak mancing ke apa kan tapi ni perempuan eh berani betul tau diorang ni dan tak lama lepas tu saya nampak diorang ni campakkan bungkusan tu dalam laut tau dah campak tu terus diorang macam bergeras masuk semula dalam kereta dan cepat-cepat diorang bergeda dan masa ni kan saya duk tu fikir-fikir apa benda yang diorang ni buang tadi kan dan dalam masa saya tengah duk berfikir-fikir tu tak sampai 5 minit bang saya dengar satu hilayan yang sangat-sangat nyaring macam yang biasa kita dengar dalam movie hantu tu dan sangat high pitch terus saya kata dekat anak saya bang dah dah jom bang jom bang tarik tali joran tu bang kita balik je lah eh kat sini tak ada ikan lah hari ni dan waktu ni kan saya cuba saya cuba nak buat cool je kan tak nak lah tunjukkan yang saya ni tengah gelabah tengah takut masa tu dan bila dah siap kemas apa semua kan saya pun pandulah keluar daripada tempat tu bila sampai je rumah kami pun bersih-bersihkan diri terus masuk tidur Alhamdulillah malam tu tak jadi apa-apa pun saya cuma diamkan je pasal perkara ni tau sampailah beberapa minggu lepas tu parulah saya tanya ke anak saya dia ada dengar apa-apa tak masa kami mancing tu dia kata dia tak dengar apa-apa pun Allahuakbar yelah tak tahulah kan mungkin benda tu sengaja nak kacau saya sahaja agaknya kan sekian sahaja cerita saya abang KSM terima kasih terima kasih banyak-banyak Encik Fendi atas kisahnya dan ini adalah kisah Malaysia yang ketiga berada hari ni macam mana anda rasa dengan kisah yang ketiga ni kisahnya pasal sahabat kita ni Encik Fendi pergi memancing dekat Melaka kat Alay dekat Alay ni kat mana abang KSM tak tahu kalau ada orang Melaka nanti boleh komen eh dia pergi memancing tu kemudian bila memancing-memancing tu dia nampak abang rasa kan mungkin budak-budak perempuan tu dia buang ancak tak ataupun dia buang barang-barang yang untuk perubatan tu dia nak memang kalau barang-barang tu memang nak kena berubat kena baling dekat tempat air mengalir kan jadinya mungkin dia baling kat situ benda tu terlepas ke macam mana itu yang Encik Fendi kita ni dengar bunyi orang mengilai ha ha boleh tahan juga seram kalau kita tengah mancing dengan-dengan macam tu maunya tak seram okeylah sebelum kita terus dengan kisah yang terakhir untuk hari ni kita bacakan dulu komen-komen daripada pendengar KSM daripada Udin Rescue 999 terbaik KSM tak putus-putus kisah semoga konsisten dan sehat selalu sebenarnya kan kes Nua ni teringat saya masa saya dengan tim khas diminta bantuan untuk operasi SAR tujuh orang pelajar anak orang asli hilang di kawasan Postohoi di Gua Musang tu padahal tim saya tu dah terlongkar dah kawasan banai pokok yang dijumpai tu setiap kali kami lalu kat situ memang akan ada tim yang akan masuk bawah banai pokok besar tu dan memang tak nampak dan tak ada apa-apa kesan pun sampaikan anjing K9 pun tak dapat nak detect mungkinlah sebab hijab kami tak diizinkan Allah kan tapi bila tiba waktu hari ke 47 dengan izin Allah baru dapat jumpa sedih hati kami 6 orang maut yang tinggal hanya jasad yang dah reput je cuma seorang je yang masih selamat dan tak bermaya dah budak tu kurus dan terkelu budak tu duduk sebelah jasad adik dia sebelum jumpa kan macam-macam ikhtihar yang kami dah buat dah panggil ustaz dah panggil dah panggil bomoh Melayu bomoh orang asli siap datang daripada Perak lagi siap buat kenduri gaib dengan cara mereka beberapa malam kita orang buat kenduri tu tapi ni semua atas kekuasaan Allah bila tiba masanya Allah izinkan jumpa barulah kami jumpa 2 minggu juga bang kami duduk kat sana sebenarnya dan banyaklah kisah-kisah pelik masa kami ada dekat sana tu biasalah kan bukit orang kampung dekat situ pun pernah cerita seringkali berlaku kes-kes hilang macam ni dan jumpa badan je yang selamat pun ada jugalah menarik kisah Udin Rescue ni Encik Udin kalau ada cerita-cerita yang menarik tentang bila Encik Udin buat Rescue tu kan boleh tak send dekat abang nanti kita boleh share pada semua orang baru menarik baru best kan okeylah seterusnya daripada Syarizan Desa 3337 Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh yang ditunggu-tunggu telah tiba mendengar sambil buat kerja semoga KSM teruskan perjuangan selalu insyaAllah terima kasih Syarizan daripada Rashid 78 Suzi 83 Payung lagi terima kasih banyak-banyak daripada Tia Amanda 5840 Assalamualaikum Abang KSM Fi hadir lagi selalu support Abang KSM terima kasih Fi dan Waalaikumsalam daripada Nur Halizaz 8211 Alhamdulillah sehat moga Abang KSM dan keluarga sehat dan bahagia selalu tunggu yang lebih seram lagi bang insyaAllah nanti kita buat cerita yang lagi seram lagi daripada Jakriya Wasloi 8474 salam sejahtera berada KSM untuk pengalaman Bro KSM sendiri tu buatlah edisi khas buat panjang sikit satu jam ke satu setengah jam ke korik banyak lagi pengalaman seram Bro KSM sendiri harap Bro KSM boleh buat ya tak sabar nak tengok dan dengar pengalaman Bro KSM sendiri kalau nak lebih gempak sertakanlah dengan video dan gambar lokasi kejadian insyaAllah memang dah ada niat nak buat macam tu terima kasih atas cadangannya ya ok daripada Tunku Nur Bahiyah Tunku Muhammad dia bagi Abang Good macam ni terima kasih Tunku Nur Bahiyah daripada Philip James selamat malam KSM dan peminat setia KSM hadir support maaf lambat hadir kerana ada tugasan luar kawasan liputan tetap hadir walaupun lambat terbaiklah KSM sentiasa dapat menghiburkan pendengar mantap terima kasih banyak-banyak Philip James ya ok seterusnya daripada Puteri Jannah 6342 Assalamualaikum Abang KSM semoga dirahmati Allah selalu insyaAllah dan wa'alaikum tak nak buang-buang masa lagi kita terus dengan kisah yang terakhir untuk malam ni ok untuk kisah yang terakhir untuk kisah yang keempat pertama malam ni datangnya daripada Aswira Almira kita terus dengan kisah dia Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya nak cerita satu peristiwa seram yang saya alami sewaktu buat OT pada hari Ahad dan benda ni sebenarnya dah lama jadi bang masa saya zaman-zaman bujang dulu kalau tak silap saya umur dalam 20 tahun lah macam tu dan saya ni kan cukup-cukup suka kalau bos saya suruh kerja pada hari Ahad orang kata dapatlah buat dapatlah gaji lebih dapatlah overtime kan ok lah dan ofis saya ni pula dekat tingkat 8 pada satu hari Ahad tu lah saya tak ingat lah hari sebenarnya tapi yang saya ingat betul-betul tu hari Ahad lah saya kena buat laporan kerja tau dan laporan kerja tu pula bila dah siap saya nak kena photoset beberapa set untuk nak edah-edahkan lah pada budak-budak dekat ofis sebab bos-bos besar nak datang and meeting akan diadakan pada pagi Isnin tu so hari Ahad tu kan saya pun datang lah ofis saya sampai dekat ofis pada hari Ahad tu lebih kurang dalam pukul 2 petang lah eh hari tu kan langsung tak ada sesiapa pun dekat ofis saya seorang-seorang saya je dekat situ so bila dah tak ada orang saya pun dengan tenang-tenang kan saya pun buatlah kerja saya saya layan buat kerja seorang-seorang kan buat punya buat punya buat bila dah laporan tu dah siap saya pun nak print lah pula kan dan bila saya nak pergi ke tempat mesin photo estate tu kan tiba-tiba saya terpandang sehelai kertas A4 tau untuk melayang 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 beralun-alun dekat udara dan benda ni kan dalam ofis saya oi korang semua bayangkan lah eh dalam ofis saya ni ber-aircon tau siap tingkap semua ni ditutup mana datangnya angin macam mana pula kertas tu boleh terbang seolah-olah macam kena tiup angin melayang 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 kan dan tak adalah tinggi sangat terbang tu lebih kurang tinggi-tinggi manusia je dan jarak kertas tu daripada saya ni adalah dalam 10 meter macam tu dan saya ni pula kan boleh terkeduk terkesima saya tengok kertas tu tau saya perhatikan je dan sampailah kertas ni jatuh atas lantai barulah saya terfikir tau ish takde angin takde ribut macam mana pula kertas ni boleh terbang macam ni haa masa ni barulah meremang bulu roma dah semua naik semua sampai ke tengkuk dan sedang saya ni doktor fikir-fikir dan saya rasa pelik tu lah tiba-tiba saya terdengar tau pintu bilik terbuka bila saya tulis ke arah bunyi tu memang sah bang saya tengok pintu bilik bawah saya tu terbuka perlahan-lahan je dan saya pun dah tak tunggu dah waktu ni saya letak laporan kerja dekat atas meja yang depan saya tu saya capai helmet terus berlari kat arah lift dan sedang saya berlari tu kan saya dengar bunyi macam pintu tu ditumpas kuat tau keterang makai rasa macam nak tercabut jantung saya dan masa tu kan saya dah terbayang-bayang dah benda Allah tu duduk kejar saya dekat belakang kan gila betul bang waktu tu kan memang saya punya takut waktu tu ya Allah susah Allah je lah yang tahu waktu tu kan sampai je dekat lift saya pun tekan button lift tu kan nasib baik lah pintu lift tu terus terbuka saya pun terus masuk tekan button G turun dalam lift kan saya dah tersandar dah dekat bucu lift tu duk terbayang-bayang je dalam kepala ni kan janganlah muncul dalam lift ni janganlah benda tu muncul dalam lift dan rasa waktu tu kan punya lah lama nak sampai ke bawah bila sampai bawah je saya keluar tengok kat luar tu Allahu Akbar memang dah hampir-hampir gelap dah dah pukul tujuh lebih dah maghrib rupanya dan sekian dan ini adalah kisah Surah Malaysia yang terakhir untuk hari ni semoga Abang KSM dapatlah menceriakan mengembirakan hati-hati anda yang luka tu hampir kan okey lah mana yang orang kata tengah bersedih tu cerialah senyumlah eh janganlah selalu masam-masam janganlah selalu sedih-sedih sangat kalau ada rasa sedih sangat kan mengadulah pada Allah kan betul tak okey lah Abang KSM nak minta maaf lah kalau Abang KSM ada terkasar bahasa tersasul tercakap yang bukan-bukankah harap diampunkan sangat-sangat daripada anda semua okey lah mana yang belum like tu tekanlah button like dulu mana yang belum subscribe tekanlah button subscribe tu benda free benda tak kena bayar kan support lah sikit kita sama kita kan okey lah dan mana yang rajin tu boleh lah sharekan video ni pada sahabat-sahabat kita yang lain kan mana tahu kita boleh dapat target Abang KSM 100,000 subscriber sampai ujung tahun ni kan manalah tahu rezeki tu Allah yang bagi kan semuanya pada Allah baik lah dengan ini berakhirlah sudah kisah Seram Malaysia untuk hari ni jumpa lagi esok pada pukul 4 petang terima kasih semua Assalamualaikum